Duhan luar biasa Tapi Masya Allah, Tabarakallah 471 anak tarakan Ha'fal Juz 30 Al-Quran Dari mulai Sampai Ada di kepala mereka 471 ini ramai Betul? 471 ini banyak Betul? Tapi yang di luar Yang belum baca Quran Lebih banyak daripada Tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawab siapa ini? Ini tanggung jawab kita semua Maka yang 471 ini Ajak tetangga dekat rumah Ajak kawan Ajak sahabat Bapak ibunya Jangan cuman bangga Jangan cuman foto-foto Jangan cuman diambil telepoto Jangan lupa di cetak Foto-foto-foto HPnya hilang Cetak Tempel sebesar ini Tempel di pintu Di ruang tamu Wisuda tahfiz Quran Ini banyak sekarang orang Di ruang tamunya Ditempel Gambar dia nikah dulu Waktu belum pakai baju Datang tamu-tamu ke rumah Melihat Seperti nengok kucing Cantik juga bini kau dulu ya Yang dulu belum hijrah Yang dulu belum pakai hijab Yang dulu belum pakai jilbab Jangan dipajang foto Yang menampakkan aurat Jadi gimana Pak Ustaz? Bakar! Eh sayanglah Pak Ustaz Malu kenangan seumur hidup Di nikah kan cuman sekali Pak Ustaz Nikah sekali lagi Fotonya maksudnya Ibu pakai jilbab Bagus-bagus Bapak pakai baju Sopan-sopan Dipoto Dicetak Itu gambar dengan Anak-anakku tadi Dicetak 20 tahun akan datang Menikah mereka 20 tahun akan datang Mereka mempersunting Anak gadis yang soleha Amin Setelah itu mereka pula Punya anak Anaknya Merangkak Besar Masuk TK Masuk SD Anaknya tak mau ngaji Anaknya tak mau ngaji Apa kata dia? Tengok nih nak Foto ayah Wisuda 25 tahun yang lalu Itu yang ngasih piagamnya siapa ya? Ustaz Soman Orang mana? Orang Sumatera nak Waktu ayah dulu di Wisuda Di Masjid Islamic Center Tarakan Datang Ustaz dari Sumatera Dari Liau Kemarinu Wisuda Apakah dia datang Hanya untuk acara ini? Tidak Dia mau kenunukan Singgah disini Kebetulan dia tidur di hotel Dijemput Dibawa kemari Dalam rangka apa ini Ini fotonya ya? Ini Wisuda ayah dulu Ayah hafal Jus 30 Sekarang ayah masih hafal Udah hilang Gara-gara selalu menengok Lutut Pramugari Saudara yang dimuliakan Allah SWT Ustaz bercerama seribu kata Ustaz berkata-kata seribu kalimat Mungkin tak diingat Tapi satu gambar Bisa bercerita seribu kata Bahwa dulu anak-anakku pernah hafal Jus 30 Bahwa dulu kepala rumah tangga Calon bupati Calon kapolri Calon komandan Calon tentara Mereka boleh menjadi polisi Mereka boleh jadi angkatan laut Mereka boleh jadi angkatan darat Jadi apapun mereka Tapi kepala mereka berisi Al-Quran Amin Taman SD Masuk SMP Taman SMP Masuk SMA Masuk penduk pesantren Mantap SMA plus Oke SD IT SMP IT SMA OT Silahkan Setelah taman Terserah Ustaz Somad Ya Bu Anak saya mau saya kirim ke Cairo Supaya titelnya sama Macam Ustaz Somad LCMA LC Lulusan Cairo Yang mau ke Cairo ini Ibunya Apa anaknya Saya Pak Ustaz Kalau ibu yang mau ke Cairo Ibu aja Anaknya tinggal Kita tidak bisa Paksa anak kita Sesuaikan dengan bakatnya Dia mau apa Dulu yang ke Mesir Itu siapa yang mau Saya sendiri minta Taman SD Saya sudah minta Mau ke Mesir Datang saya ke guru Pak Saya mau pergi ke Arab Ketawa dia Ini anak error Ini masa Saya mau pergi ke Cairo Tunggu Tamatkan dulu sekolah Tamat dulu Sanawiyah Tamat Aliyah Tamat pesantren Nanti baru kami kirim Anak-anak ibu Jangan paksakan Kemauan bapak Anak-anak bapak Jangan paksakan Kemauan ibu Terserah Dia mau apa Biasanya dari kecil Sudah nampak Bakat-bakatnya Anak saya ini Pak Ustaz Suka mandi di sungai Angkatan laut Anak saya ini Pak Ustaz Kemana-mana Bawa martil Masukkan fakultas hukum Karena dia mau jadi Hakim konstitusi Kemana-mana Bawa martil Kalau tidak lulus Jadi tukang Anak saya ini Kemana-mana Bawa jerum suntik Pak Ustaz Masukkan fakultas Kedokteran Dia akan jadi dokter Spesialis Spesialis kulit Spesialis kelamin Spesialis kandungan SPOG Spesialis tulang belakang SPOT Spesialis kanker Dia yang akan Menyehatkan Orang-orang yang sakit Sehat Badannya Sehat Just money-nya Dia juga yang akan Menyehatkan Otak Hati Spiritual Bayangkan Anak-anakku Yang cantik-cantik Yang lucu-lucu Yang jilbabnya Panjang 20 tahun Akan datang Mereka akan Jadi dokter Spesialis Amin Datang dia Ke rumah sakit Bawa jerum suntik Bismillahirrahmanirrahim Yasin Wal-Quranil Hakim Innaka la minal mursaleen Ala siratin musfaqim Dibacakannya Yasin Di ruang ICU itu Dua kemungkinan Kalau tak sehat Mati Bayangkan Kalau mereka Bukan sekolah agama Mereka Tidak pakai jilbab Mereka Bukan tahfiz Mereka Bukan anak daku Mereka Tidak ikut Tahfiz Al-Quran Mereka Dokter juga Dokter Tapi tak pakai jilbab Rambutnya Tiga warna Merah kuning Kelabi Kuku hitam Anting-anting Di hidung Masuk Ke ruang ICU Mana yang sakit Mana Mana Disangka pasien Mereka mau Bukan sehat Mereka mati Apa yang ingin disampaikan Ustaz Somat Ustaz Somat ingin menyampaikan Mumpung pohon masih hijau Mumpung Apa kata pepatah orang Melayu Kalau hendak membentuk bulu Biarlah dari rebung Tahu Bapak Ibu Bulu Bambu Bambu Kalau hendak membentuk bambu Bambu yang putih Bisa dibentuk melengkung Bisa dibentuk melingkar Bisa dibentuk petak Kenapa Karena dia masih rebung Ini rebung-rebung yang masih lembut Ini rebung yang masih putih Tapi kalau sudah kuning Ini masih putih Ini masih putih Masih mudah dibentuk Nah ini sudah ada yang kuning Ada yang hijau Bambu kalau sudah kuning Mau dilenturkan Dua kemungkinan Kalau tidak dia patah Kepala kita pecah Sekarang masih mudah dibentuk Anak-anak diam ya Ikuti Ustaz ya Ikuti Ustaz siap Yang perempuan ikuti Ustaz siap Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Amma yatasa alud Amma yatasa alud Al-Nabai 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 al Sama kalla saya'alamun. Kenapa mereka bisa mengikuti yang saya katakan? Karena mereka hafal. Coba kalau mereka tidak hafal. Amma yatasa'alun. Apa yang mau dikatakan? Anin naba'il hamim. Masih nih Ohabi? Ya, ya. Karena mereka hafal. Karena itulah mereka bisa ikuti. Itulah yang dibentuk dalam kepala mereka. Bapak ibu selalu berdoa. Apa doa ibu untuk mereka? Apa doa bapak untuk mereka? Rabbi habli minas. Nyambuk. Rabbi habli minas-sali'in. Jadi anakku soleh. Rabbi habli minas-sali'in. Jadikan anakku soleha. Tidak ada gunanya punya anak kaya. Tapi tidak soleh. Tidak ada gunanya punya anak punya jabatan. Tapi tidak soleh. Panas mata kita menengok mereka. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Nyambuh. Kurota'ayun. Kurota'ayun. Sejuk dipandang mata. Apa artinya sejuk dipandang mata? Niii. Subuh ini. Sejuk mata kita menengok jilbab mereka. Sejuk mata kita menengok baju koko mereka. Sejuk mata kita menengok hafalan mereka. Sejuk mata kita melihat akhlak mereka. Tidak. Tadi waktu disuruh salaman. Tidak ada satupun yang nyuruh salaman. Datang mereka satu-satu salaman. Lututnya diletakkannya di lantai. Jalan lagi lantai. Jalan lagi lutut lantai. Itu kalau anak ngaji. Kalau anak tak ngaji. Nunggeng dia. Siapa yang mengajari mereka? Guru-guru. Guru. Digugu. Dan ditiru. Guru ini bukan pegawai perusahaan. Guru ini bukan karyawan yang digaji. Bapak tidak bisa gaji mereka. Ibu tidak bisa gaji mereka. Kasih saya satu karyawan. Gaji satu bulan satu miliar. Yang bisa membuat anak-anak hafal 30 juz. Mana? Bapak yang cerdas. Bapak yang S3. Ibu yang profesor. Tolong ibu bisa mengajar anak ibu. 30 juz. Juz 30. Ajar sendiri. Tak bisa. Saya sendiri tak bisa mengajar anak saya juz 30. Nak baca ya. Tidak mau. Tapi begitu gurunya mengajar di sekolah. Kita bangga punya guru-guru yang ikhlas. Guru-guru yang mendedikasikan hidupnya. Demi untuk anak-anak kita. Berikut ini mari kita panggilkan. Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Soman LCMA. Berceramah di depan anak-anak MDA dan anak TK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pun tak ada yang menyambut. Semua anak-anak itu. Saya diundang di anak-anak MDA dengan anak-anak TK. Anak MDA sama anak TK semua. Satu pun tak ada yang peduli. Saya bingung. Ini gawat ini. Kalau sudah. Akhirnya saya ingat. Kalau kita menghadapi buaya. Maka bingung. Panggillah pawang buaya. Akhirnya saya panggillah ibu gurunya. Karena suasana sudah tak terkendali. Ibu guru. Tolong dulu. Gurunya kecil. Naik ke atas pentas. Anak-anak. Diam semua ya. Diam semua. Ternyata kita tinggal panggil pawang. Anak-anak tenang ya. Iya ibu. Dengarkan ceramah Ustaz Somad ya. Iya. Barulah suasana tenang. Betapa kita sangka kita tajam. Kita sangka kita hebat. Wa fawqa kulli zi ilmin alim. Di atas ada lagi orang-orang. Yang punya kemampuan luar biasa. Mereka bisa menjinakkan anak-anak ibu. Mereka bisa melembutkan anak-anak bapak. Bapak. Jangankan ngajar mereka Jus Amah. Jangankan masukkan Jus 30 ke kepala mereka. Melarang mereka pakai HP pun tak bisa. Betul? Banyak yang tak ngaku. Ngaku aja. Melarang mereka main gadget pun tak sanggup. Melarang mereka jangan nonton TV pun tak sanggup. Ini guru bisa memasukkan Jus 30 ke kepala mereka. Jangan-jangan nanti di akhirat. Yang dikasih mahkota dari cahaya itu bukan kita. Lupanya ibu-ibu guru. Berikut ini pemakaian mahkota. Kepada yang sudah membuat anak-anak. Ini hafal. Semua ibu-ibu bapak-bapak sudah siap. Kata malaikat gak jadi. Bukan kau yang membuat mereka hafal. Guru-guru inilah yang membuat mereka hafal. Jadi kami Allah. Karena kau rajin bayar SPP maka dikasih juga. Kau pikir kau bisa bayar mereka. Kau bisir kau bisa dengan duitmu itu kau gaji mereka. Tidak. Oleh sebab itu orang tua datangi guru. Katakan kepada mereka. Bapak ibu guru. Ini anakku. Tolong bimbing dia menuju surga Allah. Aku sibuk kerja cari makan. Pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang. Aku sibuk tak sempat mengurus dia. Tolong ajar dia. Ini anak pulang sekolah. Ditanya petang-petang peras keringat. Mana telinga kau yang dijewer tadi. Mana kau ditempeleng guru tadi. Mana? Biar ku tangkap dia. Memangnya kita siapa? Mereka yang dididik hari ini. Mereka yang diajar hari ini. Mereka inilah yang akan membisikkan. Ke telinga kita. 30 tahun akan datang. Mereka yang akan membisikkan kalimat. La ilaha. Anak-anakku. Anak-anak ustaz. Yang mengantuk-mengantuk. Ustaz ajak baca doa. Kuat suaranya. Dia harus supaya setan-setannya pergi. Allahumma arhamna bil-qur'an. Allahumma. Allahumma. Mereka nanti akan jadi ibu rumah tangga Menikah dengan laki-laki yang soleh-soleh Amin Sembilan bulan, sepuluh hari setelah itu mereka punya anak Anaknya lahir Apa nyanyian mereka untuk anak mereka Sambil menggendong, menyusukan anaknya Allahum marhamna bilqur'an Malaikat turun menurunkan rahmat Waja'al gulana imaman wa nuran Tapi coba kalau mereka tidak alumni hafal Qur'an Sambil rambut bergerabang macam mak lampir Nyanyikan Datang lakinya dari belakang Sedara ke Langsung jam Islamic Center Tarakan langsung bunyi Karena lagu itu tak boleh dinyanyikan Itu jam sensor Jangan nyanyikan Jangan nyanyikan Jangan nyanyikan Mereka akan menjadi polisi Mereka akan menjadi tentara Mereka akan menjadi pegawai Mereka akan menjadi ASN Mereka pegawai kantor gubernur Kalimantan Utara Amin Karena berakhlak kurkarima Tidak pakai narkoba Diangkat menjadi kepala dinas Amin Begitu dia diangkat menjadi kepala dinas Yang pertama dia cari musola kantor Ditengok musola kantor Sarang laba-laba Spiderman banyak Ini kenapa musola tidak ada yang ASN Dia sendiri yang ASN Anak-anak ustad pandai ASN kan Mereka dilatih ASN Diambilnya mikrofon Dia yang ASN Pegawai-pegawai yang sedang makan di kantin Bro Iya Perasaan musola kita selama ini Tidak ada yang ASN Iya Itu siapa? Pak kepala dinas yang baru Apa? Melompat mereka Langsung mereka masuk Kenapa? Karena mereka punya jabatan Tapi mereka juga cinta kepada masjid Takbir Mereka yang akan meramaikan masjid Kenapa masjid-masjid kantor sekarang kosong? Pejabatnya tak peduli kepada musola Yang ASN Ditugaskan satu atuk-atuk yang udah dihintai-hintai malaikal maut Bapak kami kasih gaji Sekaligus bersih WC Sekaligus cabut rumput Sekaligus azan Allah Allahu akbar Allah Dia yang azan kita yang ragu Ini sampai habis apa enggak Kalau Indonesia mau bangkit Kalau Indonesia mau maju ke depan Tidak ada cara lain Krisis kita bukan krisis ekonomi Bukan krisis politik Krisis pendidikan Betul? Kalau ini nanti jadi calon gubernur Jadi calon menteri Jadi calon bupati Apakah takut tes baca Quran? Tak takut Tiba-tiba di tes Panitia pemilihan Anggota legislatif Tes baca Quran Datang mereka Bapak siap di tes Jangan kau tanya Sudah disini semua 30 jus pak Tidak Jus 30 Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT Abdul Sawad Sekarang Sudah tua Akan meninggal tahun 2040 Lahir 1977 Sekarang 2042 2040 umur 63 Mati Sampai beritanya ditarakan Ustadz Somad meninggal 471 anak Akan membacakan Untuk Ustadz Abdul Somad Yang mewisuda kami dulu Al-Fatiha Yang kalian baca sekarang Nasih hidup lagi Nasih hidup pun boleh juga Boleh gak kalau kami bacakan Al-Fatiha Supaya anak kami soleh Pak Ustadz Boleh Boleh gak kami bacakan Al-Fatiha Supaya anak kami selamat Dari narkoba Selamat dari zina Selamat dari pergaulan bebas Tercapai cita-citanya Boleh Caranya Pak Ustadz Al-Fatiha 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 Untuk niat yang baik ini Ya Allah Supaya anakku selamat Ya Allah Berapa banyak Ibu-ibu Yang mengadu Ke Ustadz Gimana cara Nyuruh anak Pakai jilbab Pak Ustadz Anak saya disuruh Pakai jilbab Payahnya Bukan main Pak Ustadz Dari kecil Ibu Pakai jilbab Enggak Baru kemarin Kenapa dari kecil Ibu tak kasih jilbab Saya pun baru Tobat sebulan Suami ibu Saya setan Suami saya iblis Anak Sundil Bolok Yang kecil Tuyul Yang besar Dracula Tapi hari ini Masya Allah Ibunya Orang baik-baik Bapaknya orang baik-baik Bapaknya Abdullah Hamba Allah Bukan hamba harta Bukan hamba jabatan Ibunya pula Aminah Ibu-ibu yang amanah Dipertemukan Ibu Aminah Dengan Bapak Abdullah Lahirlah Generasi-generasi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Anaknya sudah baik Bapaknya sudah baik Ibunya sudah baik Lingkungannya Tak baik Kalau ada tetangga kita Yang pakai rok pendek Yang salah Tetangga kita Atau kita Kita Kenapa tak kita sedekahkan Dia kain Dia pakai miskin Kalau ada tetangga kita Punya rok panjang Tapi resleting Belum dipasang Ketawa dia Macam paham Yang salah Ini bukan dia Kita salah Kenapa Tidak ada Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Makanya Anak-anakku ini Nanti yang akan datang Ke rumah-rumah Tetangganya Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam Ayo ke masjid Solat Yuk Pak Haji Jangan ajak-ajak saya Kau belum lahir Aku udah haji Kau belum lahir Lagi ke dunia ini Aku udah haji Besok dia datang lagi Assalamualaikum Pak Haji Ayo ke masjid Yuk Pak Haji Aku sudah penuh Catatan amal Solat Di Makkah Kening Aku sudah balik Ke lantai Satu Rakaat Di Makkah Sama dengan Seribu Seratus Seribu Rakaat Di Masjid Islamic Center Tarakan Jangan kau ajak-ajak Aku lagi ke masjid Hari ketiga Dia datang lagi Assalamualaikum Pak Haji Ayo ke masjid Ya Pak Nanti kalau Bapak mati Kami campakkan ke sungai Memang dia lembut Senyum Tapi mengena Mana yang lebih baik Kuat tapi gak kena Atau lembut tapi kena Lembut tapi mengena Pak Haji ke masjid Ya Karena nanti kalau mati Gak bisa jalan sendiri ke kubur Pak Haji Apa Kumat darah tingginya Mati Sedara Keng dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak ada jalan lain Anaknya sudah siap mengaji Anaknya sudah oke Siap mengaji Bapaknya sudah baik Ibunya sudah baik Gedungnya gak ada Yang mewakapkan tanah siapa Hei bapak-bapak yang punya banyak tanah Bapak-bapak yang punya tanah sejauh mata memandang Bapak-bapak yang punya tanah 10 hektare Yang punya sawit Yang punya gaharu Yang punya karet Yang punya sampan Yang punya bot Yang punya perahu Yang punya kapal ikan Silahkan kau tumpuk harta banyak-banyak Silahkan kau simpan duitmu di bank Silahkan silahkan Tapi nanti kalau kau mati mendadak tiba-tiba Duitmu akan diambil binimu Akan nikah dengan bronis Brondong manis Tengok mereka sudah senyum-senyum Hei bapak-bapak yang kaya-kaya Kau pikir kau mati bawa duit Kau akan mati Pakaianmu tinggal Mobilmu tinggal Kau akan dimakan cacing tanah Mana yang akan kau bawa mati Itulah tanah yang kau wakafkan Untuk darul Quran Kalimantan Amin Memang kalau masalah gini Pak Ayah bilang amin Saudara King Hei ibu-ibu Yang cincinnya banyak Yang gelangnya banyak Yang rantainya banyak Yang jamnya mahal Yang tas kulitnya tujuh biji Hari Senin Coklat Hari Selasa Hijau Hari Ahad Bing Sepatu 15 cm tumitnya Dia yang jalan Kita yang khawatir Tinggal semuanya Cincinmu Gelangmu Rantaimu Tinggal Untuk siapa Mereka akan pakai Untuk kawin lagi Gelangmu akan dipakai Bini muda mereka Cantik gelang Bini abang yang lama Iya Kau dimana Kau akan mati Dimakan cacing tanah Makanya Kumpulkan semua gelang-gelang Cincin-cincin Antar ke darul Quran Dari Adindamu kemana Daripada dipakai Bini mudamu Bagus Kuserahkan Baru aku tahu sekarang bang Sudah dibukakan Ustaz somat subuh tadi Pantesan kau matamu tajam Menengok cincinku Rupanya itu ya Sebijik pun kau tak akan dapat Hmm Kau buka sekarang kan Buka Silahkan Mereka akan belikan semen Mereka akan bangunkan gedung Mereka akan buatkan kelas Anak-anak akan mengaji Anak-anak akan baca Quran Tiap hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad Pagi Petang Siang Malam Mereka akan baca Quran Mengalir pahalanya Kemakam Ibu Amin Mereka sudah Amin kan Dari sekarang Saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Hidup ni tak lama Hidup ni tak lama Makanya selesai acara ni Hadus ada action Jangan semua Ngaji 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 Ceramah Ceramah Action Ulang dari sini Bapak Ibu Langsung datang Jumpai Ustaz Darul Quran Assalamualaikum Ustaz Berapa tanah yang perlu dibeli Berapa semen Berapa batu batak Berapa kerikil Berapa keramik Ibu mau ngasih Enggak Nanya aja Pasih lah Ini saya wakapkan Tanah 10 hektare Untuk Darul Quran Nih 10 hektare Terima kasih Bapak Iya Lillahi ta'ala Lillahi ta'ala Begitu dicek Di badan pertanahan nasional Bermasalah Suratnya 5 Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam Tanah yang Pak Haji Wakapkan kemarin Ternyata bermasalah Karena masalah Itulah maka ku wakapkan Kalau gak bermasalah Ngapain ku wakapkan Bagus ku jual Ini Haji hantu Harus dirukyah 471 anak Membacakan ayat kursi Biar pergi Setan-setan mereka Bacakan kuat-kuat Allah La ilaha Illahu Al hayyul Qayyum La ta'khuduhu Sinatun Wala Na'um Lahu Ma Fis Samawati Wama Fil Ard Man Dalladhi Yashfa Indah Illa Bi Iznih Ya'lamu Ma Baina Aidihim Wa Ma Ghalfahum Wala Yuhituna Bishai'im Min Ilmih Illa Bimasha Tidak Akan 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 Mereka Ini Yang Kerasukan Jin Dan Setan Kenapa Ayat Kursi Gulhullah Robil Falak Robil Nas Ikra Alam Nasrah Ammait Anak Anak SMP Kerasukan Jin Dibacakan Rukiyah Anak-anak SMP Anak-anak SMA Yang diganggu Jin Allahu Al-Qiyum Latah Sunnatu Wallanahu Ma'afiz Samawru Kau Tawa Jin Itu Allahu Al-Qiyum Latah Sunnatu Wallanahu Ma'afiz Samawru Hei Jin Kenapa Kau Ganggu Anak SMP Ini Apa Kata Jin Itu Kami Ganggu Dia Karena Tak Ada Quran Di Kepalanya Karena Hatinya Hampa Ketika Kami Cek Hatinya Ketika Kami Tengok Kepalanya Apa Isinya Yang Racun Kucing Garung Cinta Satu Malam Selimut Tetangga Maka Dia Masuk Begitu Jin Mau Masuk Ke Kepala Mereka Di Kepala Mereka Ada Maka Dia Tidak Bisa Masuk Karena Kepala Anak Anak Kita Ini Laptop Ini Laptop Ini Komputer Kepala Anak Kita Sudah Diprogramkan Anti Virus Virus Tak Bisa Masuk Sudah Discan Dulu Naka Bapak Ibu Tinggal Jaga Anaknya Sudah Anak Laki Sudah Guru Gurunya Sudah Sekolahnya Sudah Apa lagi yang belum Menghafal Susah Menjaga Hafalan Jauh Lebih Susah Memangnya Kalau ibu Pakai rok Pendek Memangnya Ibu Kalau buka Memangnya Ibu Kalau membuka Aurat Itu yang rugi Ibu Saja Tidak Menghilangkan Hafalan Hafalan Mereka Eh Sangka Taik Merpati Menghilangkan Hafalan Mereka Bu Aku Melapor Kepada Imam Waqi Su'ahibzi Hafalanku Error Imam Shafi'i Hafal Quran Hafal Hadis Mengadu Kepada Imam Waqi Hafalanku Error Rusak Kenapa Fa'arsadani Ila Tarkil Ma'asi Karena Perbuatan Masyiat Menghilangkan Hafalan Liannal Ilman Nurun Al-Quran Ini Cahaya Al-Quran Ini Cahaya Fa'innal Ilman Nurun Wa Nurullah Layuh Dalil Asi Cahaya Itu Dicabut Allah Makanya Bapak Jangan Lagi Pakai Celana Pendek Itu Aurat Pak Ibu Jangan Lagi Membuka Aurat Bu Hilang Hafalan Anak Anak Kita Kasihan Saya Kalau Sudah Nengok Orang Pake Celana Pendek Biarpun Laki-laki Laki-laki Pake Celana Pendek Hitam Bekudis Bekurap La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Mereka Sudah Pake Baju Panjang Mereka Sudah Pake Jilbab Panjang Ini Kita Jaga Semuanya Jadi Apa Yang Disampaikan Ustaz Somad Subuh Ini Tanamkan Al-Quran Ke kepala Anak Kita Hormati Guru-guru Yang sudah Berjasa Wakapkan Tanah Emas Duit Untuk Sekolah Sekolah Tafis Al-Quran Jaga Hapalan Mereka Dengan Kita Tetap Menutup Aurat Dan Yang Terakhir Yang Kelima Doakan Mereka Terus Supaya Terjaga Terpelihara Dari Segala Perbuatan Maksiat Insyaallah Amin Ya Rabbul Amin Tadi Saya Mulai Jam Soalnya Kacau Jam Saya Sedat Ke Kalimantan Utara Tadi Saya Mulai Jam 6 Kurang 15 Sekarang Jam 7 Kurang Lebih Kurang 60 Menit Nanti Kalau Ditanya Siapa Tau Siah Tadi Ustaz Somad Dalam Rangka Apa Wisuda Tahfiz Darul Quran Kalimantan Utara Apa Yang Disampaikan Ustaz Somad Tadi Ada Lima Poin Ada Lima Tadi Yang Disampaikannya Apa Yang Lima Aku Pun Tak Ingat Entah Apa Yang Ingat Ku Lontong Sayur Aja Apa Ibu Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Ta'ala Syukur Bersyukur Punya Anak Yang Sehat Bersyukur Punya Anak Yang Sempurna Akalnya Bersyukur Punya Anak Yang Hapal Jus 30 Berapa Banyak Anak Anak Yang Disuruh Susah Payah Syukuri Akan Ditambah Allah Banyak Banyak Berselawat Banyak Berselawat Pak Karena Kita Tak Bisa Langsung Kepada Allah Kecuali Melalui Pintu Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Nabi Sallam Alayka Ya Rasul Sallam Alayka Ya Habibi Sallam Alayka Sallam Alayka Alayka Allah Salli Ala Sallim Muhammad Muhammad Wa Alayha Zin Ya Kul Niyat Saliha Al Fatiha A'udhu Billahi Bin Shaitan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Al-Rahman Ar-Rahman Malki Yawm 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.